Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Mois, sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUPT Timah TBK. Kasus tindak dugaan korupsi itu dilakukan Harvey Mois dalam kurun waktu periode 2015 hingga 2022. Harvey Mois sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan Rabu malam 27 Maret 2024. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Helena Lim, seorang krejiris Pantai Indah Kapuk, sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini. Para tersangka diduga terlibat melakukan perjanjian kerjasama fiktif dengan PT Timah TBK. Terima kasih telah menonton!